Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi. Kali ini kita akan melanjutkan kembali gameplay Jainasti Waduh 4 kita dan melanjutkan musuh modnya si Machab. Nah sebelumnya kita juga udah berhasil mendapatkan senjata level 10-nya Machab, yaitu Stallion Fury. Oke, kita simak dulu ceritanya disini. Pasukan Shu memulai operasi militer mereka ke utara dengan menyerang salah satu wilayah Wei, yaitu Gunung Dingjun. Si Xiaoyuan sebagai komandan dari pasukan Wei yang menjaga Gunung Dingjun memperketat pertahanannya di gunung tersebut. Akan tetapi berkat usaha dari Si Huang Zhong dan beberapa ofiser pemberani lainnya, pasukan Shu akhirnya berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Setelah mengambil alih Han Zhong, si Liu Bei menyebut dirinya sebagai atau menyamakan dirinya dengan raja dari Han Zhong. Disini salah ya, bukan King of Wang Zhong, melainkan King of Han Zhong, yaitu si Liu Bang. Dimana kita tahu si Liu Bang itu merupakan salah satu tokoh pendiri, kemudian lihat sih, founder gitu dari Dainasti Han. Dimana si Liu Bang juga memulai karirnya itu di wilayah Han Zhong. Nah selain itu si Cao Cao dengan sangat cepat mengumpulkan seluruh pasukannya dan dia membagi pasukannya menjadi dua divisi. Dimana kedua divisi pasukan tersebut berangkat dari ibu kota Luoyang. Oh sorry, ibu kota Suchang lalu si Cao Cao. Nah salah satu divisi Prajurit Wei akan bergerak ke dataran Lujang dan setelahnya lagi ke Jating. Oke, untuk kali ini kita hanya memainkan Battle of Jating aja di musuh Mune Machau, Ujang Plain gak usah. Disini kita harus menyelamatkan Masu dan melewati garis pertahanan musuh. Langsung aja kita mulai dan kita ganti dulu kostumnya si Machau ke kostumnya dari Dynasty Warriors yang ketiga. Let's see seperti apa tampilannya disini. Oke, bagus. Langsung aja kita equip dan kalau teman-teman lihat tadi, senjatanya udah senjatanya 10, level 10 maksudnya. Stallion Fury, powernya plus 57 dan maksimum attacknya ada 6 hit. Untuk item gak usah kita ganti tapi kita lihat aja, Shadow Harness, Torpal Orb, Tagger Amulet, Horn Hell, Windscroll, dan Torquoise Amulet. Bodyguard kita juga udah bagus jadi gak usah kita ganti, senjatanya biar aja cruise ball biar gak steal kill kita. Objektif kita disini kita akan menang apabila kita mengalahkan Semai dan kita akan kalah apabila si Juge Liang atau Masu yang kalah. Unit info di pasukan Xiu ada Juge Liang bersama Yue Ying dan Machau, yaitu kita. Next ada Masu bersama Wang Ping, Gao Xiang, dan Liah Hua. Next ada Zhang Fei, dan yang terakhir ada Wei Yan. Sedangkan di pasukan Wei ada Semai bersama Semajau, ada Cao Zhen, ada Zhang He, dan yang terakhir ada Suhu Wang bersama Jia Kui. Baik teman-teman langsung aja kita mulai, dan kalau kita lihat dari time limitnya, stage ini merupakan stage yang singkat karena time limitnya hanya 30 menit. Tapi kita udah tau gimana jalan ceritanya jadi gak terlalu surat. Ini dia jating di Provinsi Yong dengan background musiknya Verge of Despair. Kita gerak cepat aja untuk mengelamatkan si Masu. Dan kalau bisa, kita gagalin rencana si Jungle untuk membakar gerbang. Si Masu-nya kelewat angkuh deh. Padahal si Juge Liang udah kasih tau jangan buat markas di puncak gunung. Tapi dia dengan sombongnya. Tetap buat markas di atas puncak gunung. Alasan dia mau buat markas di atas puncak gunung biar kalau ada pasukan Wei yang datang, Mereka bisa serang pasukan Wei dari atas gunung. Dengan cara melemparkan batang kayu gitu atau dengan batu. Tapi sayangnya, Si Masu malah dikepung sama si Zhang He. Jadi di waktu ini sebenarnya yang menjadi komandan militer tertinggi di Wei itu adalah si Cao Zhen. Karena di masa ini si Cao Pi udah mati seharusnya. Ini masa-masa pemerintahan si Cao Ru ini. Pertempuran Jiting ini. Jadi si Cao Zhen pun Nggak gini maksudnya nggak terlalu bagus performanya. Jadi si Semayi lah yang diutus Untuk membantu si Cao Zhen. Tapi disini yang mendapat Istilahnya mendapat kredit atau Reward dari si Cao Ru ya si Zhang He karena dia yang Menempung si Masu. Tunggu sebentar. Skip aja. Langsung kita bantu lagi Masu nya. Jakui. Bagaimana kalau kita udah Equip senjata yang level 10. Orb atau elemen yang ada di senjata kita itu Bakal terlalu ada. Kecuali ada beberapa karakter ya. Yang di beberapa Carcetaknya itu nggak ada. Maksudnya Tetap menggunakan Musul. Biar elemennya ada. Tapi secara umum Orbnya bakal tetap bekerja Kalau Nggak ada musul. Secara umum ya. Ada beberapa karakter khusus. Si Zhang P ada. Carcetaknya yang tetap harus menggunakan musul. Untuk ini. Biar ada orb. Si Lu Bu juga ada. Helicopter swingnya Lu Bu. Bad decision. Giliran kita parry. Yang nyerangnya nggak Pas timing. Kita kalahin dulu. Ya miss. Yuk. Yuk. Lagi. Gantian. Dan di posisi musulnya. Kita yang ada di Dataran yang lebih tinggi. Dia yang di dataran yang lebih rendah. Oke. Next lagi. Kita dapat item. Semoga aja item yang level tinggi ya. Ini yang lebih rendah. magic user ok nanggung nanggung serangnya gantian itu lebih seperti itu coba ya berapa banyak bisa kita combo ada opsi tapi dia nyangkut tadi disitu continue wait a minute udah ga ada lagi officer tapi nanti shahoyuan bakal muncul disini ini elite guard satu elite guard setara dengan satu officer kita nambah dikit ya key account kita sambil nungguin si shahoyuan muncul tapi kalo emang keadaan memaksa yaudah kita kalahin aja chaozen yang ada disini ya 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 apa sih Huyuan belum muncul karena kita udah memainkan stage yang gunung ding juh ya lebih baik kena death attack daripada kena charge attack ketika jumping ya disini wait a minute disini charge attack si macam ketika di udara belum yang model helikopter swing ke depan ya bukan helikopter swing atau putar ke depan gitu belum model yang gitu yuk not a little late exactly you are too late because your friend has already dead already died maksudnya bukan death well please duel please ini yang jarang kita gunakan charge attack yang itu tapi kalau machau yang AI sering menggunakan charge attack yang tadi yang gini eh missed atau enggak eh peri kita yang tadi enggak apa-apa kita kasih death to hit oh enggak gitu juga saya Huyuan attack double enggak masalah selama dia menyerang kita oh plus 8 lumayan berhubung start attack lagi kecil mahcup belum penuh where is our horse seharusnya ya malah dari tadi sebenarnya udah fine fine aja yep background musicnya aganti menjadi straight ahead bukan purge of despair lagi karena semaksunya sudah tidak dalam keadaan kesulitan kita nambah lagi keokau nya sebenarnya dari keokau masih banyak lebih dari clear time nampak pasan ini stage nya mau berjalan 10 menit sedangkan target kita rata-rata di atas 20 menit jadi untuk memperlama waktu kita ambil aja musuh wine dan dimsum yang ada di stage ini dimsum nya ada di bawah di dekat merkas kita sedangkan musuh wine nya ada di dekat nasi sumai jadi kita ambil dulu dimsum nya sekalian kita sapa-sapa dulu ada si Juge Liang disini ada si Yue Ying dan ada beberapa para jirik musuh yang belum kita kalahin tadi ya kita pending dan seharusnya disini dan seharusnya disini kejauhan kah yang itu dia tapi start yang matcha udah penuh ya yang start hp nya yang musuh nya kita lihat nanti setelah kita mendapatkan musuh wine nya oke moral yang sis mayi udah dropping dan musuh wine nya ada di dan seharusnya disini oke belum penuh tapi udah hampir seimbang dengan hp nya itu charge attack yang paling bagus di mod set emacau ya makasih sambil kita lelur waktu ya makanya kita lama-lamain bisa kita menang dengan style kita lihat kalau dia ada kesempatan kita lihat kalau dia ada kesempatan kemudian seperti yang tidak ada kayaknya masalah Ditangkis dong Umat keadaan baju rit Justice will prevail Dan itu dia posenya macau dengan kostum dari Dynasty Warriors yang ketiga Let's see berapa menit Oke 12 menit hampir 13 menit Nanti kita panjangin di stage yang off record aja Dan kita mendapatkan Huang's Bow level 6 Dragon Amulet level 6 lagi Dan kita mendapatkan 2706 poin Sangat dikit Tapi sepertinya di stage yang lalu-lalu bisa menutupi yang sedikit ini Gak ada perubahan lagi Melainkan stunnya udah penuh kecuali stun yang defense Untuk senjatanya kita mendapatkan 7661 weapon XP Tapi udah gak ada perubahan lagi Karena memang XP senjata kita juga udah maksimum Bodyguard juga gitu Baik teman-teman sekian dulu gameplay kita kali ini Untuk musuh modnya semacau yang kelima Sebelumnya makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Kalau teman-teman suka dan terimu dengan gameplaynya Sampai jumpa lagi di gameplay berikutnya Yaitu kita akan melanjutkan musuh modnya semacau yang ke-6 Atau yang terakhir Kγen�, buat begitu